Nanti Rasul Paulus baru muncul di bagian 9 ya Bapak Ibu ya Kisah para Rasul 9 Nah baru mulai muncul yang namanya Saulus Saulus di kisah para Rasul 8 Baru nanti di kisah para Rasul 9 Kalau kita lihat itu pertobatan Rasul Paulus ya Ini ya pertobatan Rasul Paulus Dan kemudian nanti di bagian kisah para Rasul 10 Diceritakan bahwa Rasul Petrus pergi ke Yope Dia membaptis yang bernama Cornelius Dia pergi di Kaisarea Atau juga nanti kemudian pergi ke Yope Di kisah para Rasul 10 Oke Nanti ada kisah makanan disini ya Rasul Petrus mendapatkan penampakan makanan-makanan yang selama ini disebut haram Lalu dikatakan oleh Allah Apa yang dihalalkan oleh Allah jangan kamu katakan haram Oke Oke Nah Kemudian kalau kita masuk lagi ke Kisah para Rasul Saya langsung ke 15 aja Bapak Ibu Di dalam konsili Yerusalem juga Kita bisa melihat Bagaimana Rasul Petrus sendiri mengklaim diri Ya Ya meskipun ini tidak cocok Untuk dikatakan mengklaim diri ya Tapi Juga menyampaikan bahwa dia sejak semula Sudah dipilih oleh Allah Itu di dalam konsili Yerusalem Disini katakan Sesudah beberapa waktu lamanya Berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka Hai saudara-saudara Kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu Supaya dengan perantaraan mulutku Bangsa-bangsa lain mendengarkan berita Injil Dan menjadi percaya Dan ketika konsili Yerusalem ini Tidak ada yang protes Bapak Ibu Tidak ada yang mengatakan Eh Petrus Kamu kok mengklaim diri yang dipilih Allah sejak semula Kami juga dong Jangan hanya kamu aja Tidak ada seperti itu Bapak Ibu Ya Tidak ada yang protes terhadap pernyataan Rasul Petrus Ya Oke Nah Dari sini kita melihat kepemimpinan dari Rasul Petrus Yang kemudian juga dilanjutkan oleh para penggantinya Lalu kita lihat misalnya Linus ya Bapak Ibu Kemudian melanjutkan kepemimpinan Rasul Petrus ketika Rasul Petrus wafat Nah Yang bernama Linus ini disebutkan di dalam Dua Timotius Ya Pengganti Petrus sebagai Paus Oke Dua Timotius kita buka Disebutkan ya Nama Linus ini di dalam Dua Timotius 4 ayat 21 4 ayat 21 Kita lihat Oke Nah Bapak Ibu ternyata Kepemimpinan Penggembalaan setelah Rasul Petrus Itu juga digantikan ya Oleh yang bernama Linus Ya Ini disebut dalam Dua Timotius Ini Bapak Ibu ya Linus ya Nah Di dalam sejarah gereja Kemudian kita mengetahui Setelah kematian Rasul Petrus pada tahun 67 Ya Kemudian dilanjutkan oleh Linus Ya Dipimpin oleh Uskup Linus Dan selain itu Setelah Linus wafat Juga nanti dilanjutkan oleh Ya kurang lebih Urutan Urutan terawalnya Seperti yang ditulis oleh Santo Irenaeus ya Bapak Ibu ya Irenaeus dalam tulisannya Against Heresy Kurang lebih adalah tulisannya Seperti ini Urutannya ya Urutan-urutan awalnya Seperti ini urutannya Saya Kopas di live chat Nah Kepemimpinan Rasul Petrus itu Sampai tahun 67 Kemudian Dilanjutkan Linus ya Paus Linus Itu tahun 67 Sampai 79 Kemudian dilanjutkan oleh Anakletus Tahun 79 Sampai 85 Ya Anakletus Dan kemudian Dilanjutkan oleh Clemens dari Roma Ya Dilanjutkan oleh Clemens dari Roma Tahun 85 Sampai 96 Dan dilanjutkan Seterusnya 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 Sebenarnya di Youtube saya ini Pernah juga ada video Yang memuat Semua Urutan dari Paus itu Bapak Ibu Tapi Saya kira Kalau dibutuhkan Untuk saya buka Juga boleh Untuk kita lihat Videonya Mungkin saya Ambilkan Bapak Ibu Urutan Kepemimpinan Kepemimpinan Kepausan Meskipun juga Di Channel Katolik Menjawab Katolik Keren maksud saya Itu juga Pernah dibahas Ya Mungkin juga Untuk Saya promosikan Channel-channel beliau Itu juga ada Pernah dibahas Urutan Kepemimpinan Para Paus Di Berbagai Channel Katolik Sudah pernah Dibahas Oke Jadi Kita bisa Lihat Misalnya Oke Saya Bapak Ibu Videonya Kita lihat dulu Sebentar Sambil saya Seruput Kopi Juga Jadi Jika Pernyataan Orang-orang Tadi Atau Seperti Bapak Dalam Video Itu Benar Maka Seharusnya Dia bisa Membantah Sejarah Dan Bisa Menunjukkan Data-data Fakta Mengenai Apa yang Dia Ucapkan Yang Dia Permasalahkan Adalah Tentang Berkeluarga Dan Punya Anak Ya Tadi Saya Sudah Berikan Pemaparan Mengenai Itu Bahwa Konteks Surat Kepada Timotius Itu Harus Diletakkan Pada Konteksnya Nah Mungkin Kita Lihat Dulu Bagian Urutan Urutan Ini Tapi Nanti Urutannya Itu Sepertinya Di Layar Bapak Ibu Mulai Dari Kanan Ke Kiri Bapak Ibu Untuk Membaca Tahun Oke Mari Kita Lihat Bapak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sampai tahun 500an ini, 537 sampai 555, 556 sampai 561. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.